Halo Ukridian, sekarang saya berada di Auditorium Lanti 7, Kampus 1 Ukridia. Sebentar lagi kita akan menyaksikan seminar pajak dengan tema upaya gizling atau penyantaraan bagi penunggak pajak. Selamat menyaksikan. Selamat datang kepada tim dari kantor pajak. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian di Ukridia ini, di kampus Ukridia. Dan tentu kami menyambut baik dan sangat gembira sekali dengan adanya kerjasama antara Ukridia dengan kantor pajak. Karena kegiatan kerjasama ini bukan baru sekali ini dan sudah berlangsung cukup lama dengan kita bersama. Oleh karena itu, untuk kedepannya juga kami sangat berharap sekali bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus ditingkatkan dan semakin menjadi acara rutin di tempat kami untuk mensosialisasikan seluruh kebijakan atau peraturan-peraturan baru akan terpajak kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini, semua mahasiswa saya kira ini adalah suatu hal yang sangat berguna dan bermanfaat buat kita semua. Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswa akutansi yang belajar banyak tentang pajak. Dan semoga seminar ini menambah pengetahuan, walaupun judulnya agak sedikit mengerikan kelihatannya dengan kata-kata penyanderaan atau gizling. Tapi tadi Pak Lambok ini teman dari salah satu tim, Pak Lambok kalau disandra oleh Syah ini barangkali senang ya. Tapi kalau yang ini lain, ini penyanderaan yang kaitannya dengan kepatuhan wajib aja di dalam membayar atau kewajibannya. Namun demikian, saya yakin bahwa pemerintah menerapkan peraturan ini bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi lebih pada untuk menertibkan wajib pajak membayar kewajibannya. Jadi oleh karena itu, tentu kita perlu memahami semuanya itu dengan baik dan benar, supaya jangan salah mengerti. Pada kesempatan ini, sekali lagi kita berterima kasih atas kesempatan untuk boleh mendengarkan ceramah atau seminar yang akan berkaitan dengan hal ini. Dan saya yakin, semoga dan kita tentu berharap target pemerintah untuk penerimaan pajak sebesar, kalau tidak salah 1296 triliun itu bisa tercapai, walaupun tentu ini adalah suatu target yang cukup tinggi, tetapi tidak mustahil kalau seluruh wajib pajak berpartisipasi dalam upaya membangun negara dan bangsa Indonesia. Dan sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak termasih atas kedatangannya, dan kami menunggu juga untuk pergiatan di masa yang akan datang. Dan salam dari rektor juga untuk Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu yang bersikapannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di Kanwil BJP WP Besar. Kepada Bapak Aditya Wibisono, SST AKMPI, waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang ya rasanya kita semua bisa berada di sini untuk belajar lebih banyak tentang perpajakan. Dan Bapak-Ibu sekalian dan juga adik-adik bisa lihat bahwa kali ini kita akan mengangkat tema mengenai penyanderaan atau gizling ya, yang sekarang lagi hits, dimana-mana lagi diomongin gitu kan. Jadi mungkin ada bagusnya juga pada saat Bu Okta mempropos, ya. Kira-kira tema apa ini yang akan bisa dijadikan materi untuk seminar pajak. Kalau misalnya sosialisasi pajak, gunanya pajak, pengertian pajak, definisi pajak, mungkin Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian dan adik-adik juga sudah belajar banyak ya di kelas ya. Jadi kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi tentang perpajakan. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak ke Pak Hamin ya, kemudian Bu Okta, Pak Bayu dan kemarin anggota dari program akutansi ya yang sudah banyak membantu kami. Ini tadi disinggung juga oleh Pak Hamin bahwa kerjasama antara Kanwil DJP wajib pajak besar dengan Ukrida ini sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, dari tahun 2009. Dan sayangnya, it has to come to an end ya, istilahnya kalau orang Barat itu bilang gitu. Kita sudah mendekati dalam tahap akhir kerjasama, tapi mudah-mudahan jangan khawatir nanti tetap Kanwil DJP wajib pajak besar akan siap membantu kalau Ukrida membutuhkan para super-super untuk seminar-semenar selanjutnya. Yang intinya kami akan tetap membuka untuk membantu terkait dengan sosialisasi perpajakan. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan teman-teman, jadi memang tadi disinggung juga oleh Pak Hamin ya, Dekan Fakultas Ekonomi Ukrida, bahwa target penerimaan pajak tahun 2015 ini betul, Rp1.296 triliun. Dan memang ini sangat-sangat tinggi, dan memang negara kita butuh pendapatan dari pajak untuk membiayai fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, keamanan, subsidi, yang mungkin secara langsung kita tidak bisa merasakan manfaatnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pastilah itu sebenarnya kita harus menyadari bahwa semuanya itu 75%-nya berasal dari pendapatan pajak. Jadi, betul bahwa pendapatan target penerimaan kita ini sangat-sangat tergantung dari penerimaan pajak. Dan penerimaan pajak itu sangat tergantung dari kepatuhan. Nah, sekarang apa hubungannya kepatuhan sama penyanderaan di sini? Jadi, kepatuhan wajib pajak di sini itu sangat erat hubungannya dengan masalah pendekatan hukum. Jadi, kepatuhan wajib pajak itu akan meningkat seiring dengan irama pendekatan hukum rektor jadwal pajak. Jadi, mau tidak mau, kita harus mulai membuat masyarakat tahu bahwa pajak ini penting dan kenapa ini pajak penting? Karena negara ini butuh pemasukan dari pajak. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah bisa lebih mengawasi penggunaan uang yang sudah kita peroleh dari pajak. Nah, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu yang berhormat, nanti narasumber kita, Pak Anto, itu akan menyampaikan materi mengenai penyanderaan. Nanti kita akan bisa belajar banyak. Kemudian, dalam kesempatan kali ini, saya juga ingin memperkenalkan teman-teman saya dari Kanwil DCP Wajib-Wajib Besar. Ada Pak Sutan. Pak Sutan, bisa berdiri, Pak? Nah, ini Pak Sutan dari bidang pemeriksaan, penagihan, dan intelijen perpajakan, ya Pak, PPIP. Kemudian ada Pak Adi, bisa berdiri, Pak Adi. Pak Adi ini adalah kepala seksi penyuluhan dan pengolahan dokumen. Kemudian saya juga membawa teman-teman saya yang cantik. Nanti, Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa langsung bertanya ke teman-teman saya yang cantik ini. Yang pertama, ada Mbak Isti. Mbak Isti bisa berdiri, Mbak Isti. Kemudian ada Mbak Irna. Kemudian ada Sindi. Jadi, kalau Mbak Isti sama Mbak Irna tadi sudah tidak single, sayangnya. Tapi kalau Sindi masih single, ya? Kalau tidak salah, ya? Oke. Nah, saya juga membawa teman saya yang ganteng juga, yang di belakang sana. Itu namanya Mas Selamat. Tuh, yang pakai jaket di itu, tuh. Jadi, nanti setelah acara, ya, bukan dalam acara, loh ya. Kalau misalnya setelah acara berlangsung tidak boleh berbicara, harus konsen, fokus ke narasumber, ya. Jadi, nanti setelah selesai acara, boleh nanti bertanya-tanya terkait dengan masalah perpajakan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Mbak, bisa tolong diklik yang tadi. Nanti, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian butuh lebih banyak informasi tentang pajak, itu bisa ke website pajak, ya. Yaitu di www.pajak.go.id. Kemudian kami juga ada kontak center di 1500-200. Atau bisa juga ke KPP terdekat. Kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian kebetulan tinggal di dekat kantor bayi terdekat. Kalau misalnya ada masalah, boleh langsung datang dan bertanya. Kemudian kami juga ada Facebook. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ingin mengetahui aktivitas, ya, tentang perpajakan atau apapun yang kami lakukan, ada di Facebook, di Jen Pajak RI. Dan juga kalau mau follow Twitter-nya juga boleh aja di add digit pajak RI. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam pembukaan ini. Selamat mengikuti seminar. Semoga kegiatan pada hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat mengikuti. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Berarti teman-teman dari KJB Kanwil Raja Pajak Besar, Terus kemudian Bapak Ibu dosen sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Kurang semangat. Eh lagi ya, apa kabar? Baik. Baik. Oke, sebelum saya bacakan CV dari narasumber kita, saya akan tanya sedikit. Kalau kita bicara tentang seminar pajak, apa yang ada di benak kalian semua? Apa yang ada di benak kalian semua? Kalau kita bicara seminar pajak. Ya, apa? Persepsi, korupsi, apa lagi? Duit. Ya. Nah, mulai saat ini mungkin kita akan robah. Mungkin benak kita kalau kita seminar pajak itu apa sih? Oh, mungkin yang ada di benak kita perlu kita robah. Apa? Oh, pembicaraannya ganteng. Teman-teman dari DCB cantik-cantik dan seterusnya. Jadi kita akan patuh bayar pajak. Tadi kalau kita singgung sedikit tadi dengan Pak Hamin, Pak Aditya tadi, mengatakan bahwa target penerimaan pajak itu sangat tinggi. Tadi, coba berapa? Masih ingat teman-teman mahasiswa? Seribu? Nah, seribu dua ratus sembilan puluh enam triliun. Bayangkan kalau itu kita beliin somen. Nah, terus kemudian, kalau kemarin kebetulan saya baca di Jawa POS, katanya, tingkat kepatuhan wajib pajak itu sangat rendah. Orang pribadi itu baru sekitar 30 persen. Kalau salah mohon dikoreksi nanti, kemudian untuk badan itu baru sekitar 10 persen. Bayangkan, tingkat kepatuhan wajib pajak itu sangat rendah. Nah, kalau kemudian target penerimaan pajak tinggi, nah, kalau kemudian upaya apa yang harus kita lakukan? Terutama pemerintah akan melakukan. Oke? Nah, salah satunya adalah dengan geceling ini. Sebenarnya, kata geceling ini bukan hal baru. Undang-undangnya sebenarnya sudah lama, tapi mungkin baru akhir-akhir ini mendapat lampu hijau dari presiden. Jadi, mungkin upaya ini akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, can win. Baik, sebelum kita mulai acara kita, saya perkenalkan dulu narasumber kita. Nama lengkap Pak Adianto Legowo STMM. Adianto Legowo STMM. Jadi pesan saya dari sekarang, mahasiswa tolong siapkan pertanyaan yang banyak. Oke? Karena Pak Adianto ini akan Legowo menjawabnya. Oke? Akan Legowo menjawabnya. Terus kemudian, info juga, pertanyaan yang memberikan pertanyaan bagi mahasiswa yang bertanya, 10 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Sudah disiapkan oleh panitia. Jadi, mulai dari sekarang, kalian persiapkan dulu, kira-kira simak benar gitu materi apa yang disampaikan, kemudian kalian tanya. Contoh misalnya, wajib pajak mana yang dikenakan, yang akan disandra, misalnya gitu. Kriteriannya apa? Tujuannya apa? Gitzeling ini. Dan seterusnya. Terus kemudian, jabatan Pak Anto ini, panggilannya Pak Anto ya, Pak Anto, kepala seksi penagihan, KPP wajib pajak besar 3, kantor wilayah DJP wajib pajak besar. Kemudian, riwayat pendidikan formal, riwayat pendidikan formal, beliau ini, dari SD sampai S2, diselesaikan di Yogyakarta. Jadi, S1-nya UGM, S2-nya juga UGM, kita doakan sama-sama S3-nya UGM juga. UGM juga, baik. Terus kemudian, riwayat jabatan. Dari 2003 sampai dengan 2006, beliau ini sebagai pelaksana, Sekretariat Direkturat Jenderal Pajak. Kemudian dari 2006-2002 sampai 2007, bagian umum, Sekretariat Direkturat Jenderal Pajak. Kemudian 2007, 2008, Kepala Subbagian Protokoler bagian umum. Kemudian 2008 sampai 2013, Kepala Subbagian Protokol bagian umum. Jadi, kalau di sini, infonya protokoler sama protokol. Jadi, nanti kalau kalian belum tahu apa bedanya, kalian boleh tanya. Terus kemudian, dari 2013 sampai dengan sekarang, itu adalah Kepala Seksi Penagihan, KPP Wajib Pajak Besar 3. Demikian, CV singkat dari Pak Anto. Sekarang kita berikan aplaus buat Pak Anto. Kalian kami ingat ke depan, Pak Anto, untuk memberikan paparannya. Pak Anto, Pak Anto, waktu kita, kurang lebih 60 menit buat paparan, kemudian 30 menit buat tanya jawab. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, selama Bapak memaparkan, kalau memang ada mahasiswa yang mau bertanya, dipersilakan. Boleh. Jadi, ada interaksi antara mahasiswa dan kita semua dengan Bapak Narasumber kita. Boleh, silakan. Terima kasih, Pak Bagio. Saya menurut diri, Pak. Selamat pagi, kepada Pak Hamid, dan Bapak Ibu Guru dosen UGIDA. Tadi sudah sampaikan Pak Bagio terkait dengan penamanan jabatan saya. Tadi ada pertanyaan sedikit, Pak. Terkait apa itu protokol dan protokol LER, Pak. Sebenarnya sama pekerjaannya, hanya ada perbedaan nomor kelakur sehingga harus dilantik di tahun 2008, Pak. Jadi protokol LER menjadi protokol. Sama pekerjaannya, yaitu terkait dengan kepertolahan dirjen dan sesisi di kantor pusat. terkait dengan upaya penyanderaan. Yaitu upaya penyanderaan bagi penanggung pajak terkait dengan tindakan upaya tindakan kaktif penagian. Baik, silakan. Next, Pak. Roding? Oke. Ya, Pak. Baik, dari penagian akan kami sampaikan tindakan penagian, Pak. Yang tadi, Pak, sebelumnya. Next. Lagi, yang ketiga. Ini terkait dengan dasar hukum tindakan penagian. Jadi mulai undang-undangnya, terkait dengan KUB, BPSP, kemudian peraturan perpajakan, sampai dengan peraturan menteri keuangan. Nah, itemnya ini mungkin dapat dibuat dari secara detail. Saya lebih akan menyampaikan terkait dengan apa itu penagian sampai dengan ke penyanderaan. Lanjut, Pak. Nah, ini. Ntar. Pak Ibu sekalian dan teman-teman. Sini mungkin ya. Terkait dengan tindakan penagian, apa itu penagian dari mulai awal sampai akhir. Jadi, mulai terbitnya keturunan pajak, dari mulai STP, SKPKB, KBT, sampai dengan keputusan kembalian. Ini adalah awalnya penagian itu bergerak. Atau awalnya penagian itu dimulai. Sama dengan teman-teman yang sudah dapat pelajaran pajak. Mungkin di semester ini sudah dapat itemnya dari awal ini. kemudian 30 hari setelah keturunan pajak ini jauh tembok. Kemudian plus ditambah 7 hari itu surat teguran dikeluarkan. Atau dapat dikeluarkan. Jadi mulainya di hari ketujuh setelah jauh tembok. Kemudian kalau 21 hari dari surat teguran ini belum dibayar sehingga ada surat paksa kita keluarkan. Kalau surat teguran tadi kita sampaikan kewajib pajak. Kewajib pajak Kewajib pajak tanpa kita bertemu langsung jadi cukup kita hantar tapi kalau surat paksa harus bertemu langsung dan ditandatangan. Bisa kita petugas pajak ke wajib pajak atau saat wajib pajak kita undang ke kantor pajak intinya bertemu langsung. Kemudian kemudian setelah surat pajak ini ada di situ dua kali 20 pajak setelah surat paksa disampaikan wajib pajak harus membayar hutang pajak. Kalau tidak juga membayar akhirnya turun panahnya damkat itemnya dari mulai yang pertama yang pertama terkait dengan pengumuman di media kemudian yang kedua ini pemburu kira yang ketiga tindakannya penjagaan dan yang keempat penyanderaan yang kita lakukan terutama pengalaman kami di KPP wajib pajak besar 3 dimana kami membawai wajib pajak BFN Industri tindakan penatian kami yang kami lakukan sampai dengan total sampai dengan pencegahan kemudian penyitaan aset pemblokiran rekening kalau sampai dengan pencegahan penyanderaan ini baru beberapa KPP Pak Ibu dosen dan adik-adik sekalian mungkin dapat kita tahu kira-kira seminggu dan minggu lalu ada presidius dari Direktur Penyeluan pajak yang menyampaikan penyanderaan sampai dengan awal tahun 2015 ada 9 wajib pajak diantaranya sudah beberapa membayar lunas dan membayar lunas dan pengamsur sehingga kita keluarkan tapi ada juga yang masih di sandera di apa namanya tempat penitipan kita di prodeo kemudian setelah item penyanderaan yaitu penyitaan penyitaan ini ada penyitaan aset bisa itu aset tetap maupun aset bergerak ini yang kita laksanakan di KPP-KPP kita di seluruh Indonesia kemudian selanjutnya adalah kalau kita cita mungkin di materi pelajaran aku tanci di pajak tadi disampaikan sampai dengan cita dan lelang itemnya ini secara keseluruhan sebenarnya cukup satu usai saja satu usai selesai sebenarnya mungkin ada yang ingin ditanyakan periksa selet ini tes tes adik ingin ditanyakan tidak periksa ini selet ini penat penanyaan pertama atau penanyaan terbaik ada souvenir ayo silakan ada yang masih kurang jelas terkait dengan selet ini Karena adik-adik belajar saat satu saat ini Belajar penelitian secara Secara Silahkan mbak Jadi kira-kira penyandaran itu apakah sampai Mas Bui Dan Bui-nya itu dimana Dan apakah dipisah dengan Mas Bui, apakah dipisah dengan Nabi yang lain Kalau dalam Lalu pertanyaan lagi Apakah waktu Dilakukan penahanan Itu beserta dengan apalagi kepolisian Ini apakah Dilakukan di Kita, di DCP Kantor pusat, atau di rumah tahanan Begitu mbak ya Jadi pada saat sebelum kami lakukan Diseling, kami kerjasama dengan Lembaga operas Kemudian kalau itu Wajib pajaknya ada perlawanan Kita bisa Minta bantuan ke kepolisian Tetapi tetap yang melakukan Diseling adalah Suruh cita pajak Dan Tugas pajak Dijampingi oleh Pian keamanan Apalagi kepolisian sempat Kemudian Tadi Alginya apakah digabung dengan Apa Lp lain Itu secara umum Terima kasih Apakah ini bisa Ini kita bisa Kita pencetkan khusus Perlakuannya sama dengan yang lain Tapi Ruangannya Bisa Tapi aturan di dalamnya Kita ikuti aturan di Yang kita sebut Nanti ada hak dan kewajiban Apa namanya Si ter Bikiseling ini Jadi tiga tadi pak Satu adalah Apakah Bikiseling ini sendiri Atau dengan kepolisian Tadi kami sebutkan Dengan kepolisian pak Itu Dengan bantuan Kalau itu bisa kami sendiri Tidak dibantuan Tidak belum Tapi kalau itu tidak Sampai ada perlawanan Kami kita panjuan kepolisian Yang kedua Terus dengan Lp nya Gitu apakah Dugabung Ya Lp nya sama Tetapi ruangannya Bisa Kemudian Terkait dengan Satu lagi Terkait dengan Perlakuan di dalamnya Mungkin itu pak Ada yang lain Baik Kalau sudah ada Kami lanjutkan Oh ada Silahkan pak Baju merah Tadi pak Yon Sampaikan Siapa penanggung pajak Jadi pak Yon Juga sampaikan Apakah Private itu Sudah boleh Tanda tangan Kemudian apakah Itu juga Yang dikiseling Disini jelas Penanggung pajak adalah Undang-undang BPSP Lagian pajak dengan surat paksa Pasal 1 Angka 3 nya Orang pribadi atau badan Yang bertanggung jawab Atas pembayaran pajak Termasuk wakil Yang menjalankan hak Dan memenuhi Kewajiban Wajib pajak Menurut ketentuan Peraturan undang-undang Di pasal 1 Angka 28 Undang-undang KUP Disebut juga Penanggung pajak adalah Orang pribadi atau badan Yang bertanggung jawab Atas pembayaran pajak Termasuk wakil Dalam ini wakil ya Menjalankan hak Dan memenuhi kewajiban Wajib pajak Menurut ketentuan Peraturan undang-undang Next Disini dijelaskan juga Di undang-undang KUP Pasal 2 ayat 1 Wakil wakil wajib pajak adalah Disini disampaikan Badan oleh pengurus Jadi kalau wajib pajak Itu wajib pajak badan Yang disampaikan Pengurus adalah Yang Mengurus perusahaan Kemudian badan Ketidikan balit oleh kurator Ini kuratornya berarti Yang ketiga adalah Badan dalam kebuaran oleh Orang atau badan Yang tugasi untuk Melakukan pembalesan Kemudian yang keempat Badan dalam Dukidasi Yaitu Dukidator Selanjutnya adalah Suatu warisan Yang belum terbagi oleh Seorang andi waris Pelaksana wasiannya Atau pengurus Harta Peninggalannya Atau yang terakhir Anak yang belum dewasa Atau orang yang berdalam Kemampuan Oleh wali Atau pengampunya Lanjut Nah disini Disebutkan Wakil Bertanggung jawab Secara pribadi Atau secara Renteng Jadi Pak Yohan sampaikan Siapa itu Itemnya Aturannya ini Pak Dan Pak Ida tadi ya Ini Kalau Tanda tangan Di faktur Apakah juga Di geseling Kalau konsultan pajak Sebagai konsultan Dia tidak Tanda tangan Tapi ikut Mengurusi Pajak Apakah di geseling Nanti kita Sampaikan di Slide berikutnya Lanjut Termasuk dalam Pengurus adalah Item-item ini Orang yang Nyata-nyata Mempunyai Mewenang Ikut menentukan Kebijakan Atau Mengambil Perusahaan Dalam Menjalankan Perusahaan Di slide-slide berikutnya Nanti akan disampaikan Bahwa Siapa itu Penanggung pajak Orang pribadi Atau badan Yaitu Kalau badan Terutama Di Akte Pengurusan Akte Pendirian Ada Dewan Direksi Di sana Ada Komisaris Ada Direksi Inilah Yang Bisa Sandra Bisa Dicegah Keluarga Kalau Disampaikan Tadi Pak Kalau Konsultan Gimana Pak Kalau Pengurus Akte Pendirian Sudah Tidak Ada Semua Disitu Misalkan Mereka Keluar Semua Atau Sudah Berubah Yang Ada Tinggal Konsultannya Benar Pak Saya Diberi Kuasa Oleh PT Ini Untuk Urus Itu Yang Kita Cegah Karena Ada Perwakilan Disitu Tapi Selama Komisaris Dan Direksinya Ada Itu Yang Kita Cegah Karena Saratnya Bersama Saat Kami Melakukan Pencegahan Tahun Lalu Di KPP Wajib Bajak Besar Tiga Kami Pun Segmentik Saratnya Sama Dengan Gizeli Punya Utang Pajak Berapa 100 Atau 1 Minimal Adik 1 Salah Minimal Utang Pajak 100 Juta Sama Saatnya Itu Akan Kita Cegah Keluarga Keri Untuk 6 Bulan Mampu Kita Sandra Untuk 6 Bulan Kedepan Dapat Diperpanjang Lagi 6 Bulan Masing Dan Syaratnya Mereka Ini Dicegah Atau Disandra Sama Saat Disandra Dicegah Tidak Mengurangi Utang Pajak Kalau Tidak Ada Pembayaran Sehingga Harus Dibayar Efek Jeral Karena Ini Tindakan Penagihan Yang Terakhir Kalau Tadi Kita Lihat Slide Yang Pertama Tadi Disampaikan Di depan Itu Tindakannya Dari mulai Surat Teguran Surat Paksa Kemudian SPMP Penyitaan Sampai Dengan Penyitaan Ada Ada Penyitaan Itu Bisa Kita Blokir Rekening Bisa Kita Sita Aset Tetapnya Bisa Kita Sita Aset Bergeraknya Kemudian Baru Langkah Sajinya Yaitu Pencegahan Dan Bisling Paksa Badan Begitu Pak Yohan Tadi Menjalan Pertanyaan Pak Pak Eda Sudah Yang lain Ada Kalau Eda Lanjut Next Disini Disit juga Konsekuensi Pemurus Dalam Penagihan Terhadap Penyitaan Dapat Dilaksanakan Terhadap Barang Perusahaan Yaitu Mengurus Pada Perwakilan Kepala Jabang Pengurus Kemudian Pilih Modalnya Baik Di tempat Kedudukan Yang Tersalutan Maupun Di tempat Mereka Tinggal Yang lain Jadi Tanggung jawab Tenggung jawab Rantai Tapi Tetap Silahkan Pak Ini seperti Organisasi Pemurus Menyandera Karena Biasanya Negara Membebaskan Sandra Sekarang Negara Yang Menyandera Jadi Mohon Dijelaskan Lebih Dahulu Karena Saya Membaca Istilah Gisling Sudah Lama Dan Kita Menolak Istilah Gisling Karena Konontasinya Dikati Sudah Jaman Belanda Penyanderaan Penyanderaan Itu kan Terhadap Orang Dan Konontasinya Dikati Itu yang Mau saya Tanyakan Apakah Kita Ketis Menganggap Istilah Penyanderaan Karena Kita Organisasi Negara Bukan Organisasi Bermat Terima kasih Kalau Tadi Pak Bapak Sampaikan Kenapa Kita Menggunakan Istilah Gisling Pada Itu kan Istilah Asik Belanda Kemudian Menggunakan Sandra Ada Sebelumnya Pencegahan Jadi Tidak Ditanyakan Pak Jadi Sesuai Undang-undang Kami Di Kau B Maupun Di Undang-Undang Pajak Dan Surat Paksa Istilah Di sana Memang Ini Bahkan Pak Bapak Sampaikan Kalau Jurusita Kami Di Penagian Ada Kepala Kantor Ada Kasih Penagian Ada Jurusita Kenapa Itu juga Menjadi Masukan Juga Kami Kenapa Kalau Pak Bapak Sampaikan Kenapa Paksa Badan Kenapa Gisling Sandra Konotasinya Negatif Perman Tadi Pak Bapak Sampaikan Kami Sampaikan Pada Saat Kami Di Lapangan Kenapa Jurusita Kenapa Bukan Pejabat Cipta Kan Kalau Jurusita Kan Kait Jurus Apa Jurumudi Misalnya Tapi Kalau Pejabat Cipta Mungkin Beda Mungkin Hal Sama Kami Juga Melayakan Hal Ini Karena Ini Ada Undang Undang Kami Harus Batu Itu Sudah Kami Sampaikan Terkait Dengan Kenapa Disini Paksa Badan Kalau Dilihat Dilihat Dari Runtutan Awalnya Adalah Pajak Yang Belum Dibayar Oleh Wajib Pajak Baik Itu Orang Pribadi Maupun Badan Tindakannya Dari awal Surat Paksa Sampai Akhirnya Itu Ke Paksa Badan Tadi Bapak Istilahnya Memang Giseling Penyanderaan Kemudian Sebelumnya Pencegahan Atau Paksa Badan Kenapa Istilahnya Negara Memaksa Atau Menyandera Wajib Pajak Wajib Tapi Itu Pembayar Pajak Jadi Emang Ada Untuk Tanya Kalau Mereka Hanya Terlambat 30 hari Tidak Bayar Kita Tegur 21 hari Dan Bayar Juga Kita Surat Paksa Masih Dalam Tahap Fist Baik Baik Kita Komunikasikan Wajib Pajak Untuk Melalukan Upaya Hukum Sampaikan Jadi Benar Sekali Kenapa Belum Bayar Bukan Tidak Bayar Belum Bayar Pada Saat Belum Bayar Pasti Ada Upaya Persuasif Kita Pajak Pajak Ada Pertemuan Ada Rapat Disana Bahkan Kami Di LTO3 Kami Buat Sistem Namanya Outbound Call Center Penagihan Outbound Call Di luar Yang ada Ruling Resmi Ada surat Teguran Surat Paksa Sebelum Surat Teguran Ada Kami Telefoni BPNya Pak Selamat Siang Selamat Pagi Sudah Terima BPA Misalkan Sudah Terima Surat Teguran Sekian Itu ada Pak Kemudian Setelah Surat Teguran Kami Sampaikan Pak Apakah Sudah Sudah Surat Teguran Akan Dibayar Kapan Belum Juga Mereka Respon Misalkan Pak Kami Belum Punya Kemampuan Ekonomis Kami Sampaikan Surat Paksa Sampai Dengan Tindakan Satunya Yaitu Kenyitaan Broker Kening Selanjutnya Penjagaan Luar Negeri Atau Penyandaraan Pak Benar Sekali Tepat Kenapa Orang Yang Belum Bayar Pajar Kok Di Penjara Kalau Terjadi Komunikasi Sarat 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 Prinsipnya Prinsip Kehati-hati Prinsip Kehati-hati Nanti Kami Jelaskan Berikutnya Lanjut Lanjut Belum Berikutnya Organ Perseroan Disini Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Mengenai Perseroan Terbatas Organ Perseroan Dan Badan Disampaikan Disana Mengenai RU TS Direksi Dan Dewan Komisaris Inilah yang Menjadi tanggung jawab Perusahaan Kalau Selanjutnya Pasal 1 Angka 2 Terkait dengan BU MN Mengenai RU Kapatum Komisaris Direksi Dan Komisaris Next Ini Terkait dengan Tolakukor Sustain Of Duty Decare Dan Business Just One Rule Ini Siapa yang Dikenakan Penang Baca Lanjut Lanjut lagi Di awal tadi Undang-undangnya Nah ini Pak Bambang ini Tanyakan ke Kita Kenapa Niatnya Bayar Pajak Kodi Sadra Tujuannya adalah Menyajaran Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Atau Penanggung Pajak Kemudian Meningkatkan Keadilan Yang ketiga Meningkatkan Pencairan Untang Pajak Sehingga Meningkatkan Kesedaran Wajib Pajak Untuk Secara aktif Membayar Wajiban Perpajakannya Jadi Pak Bambang ini Sampaikan Kenapa Wajib Pajak ini Mau bayar Kodi Seling Jadi Selesai Rolling aturan Tadi Pak Ada tahap Apanya Pak Kalau memang Sampai tahap Tertentu Ditelepon Tidak Lalas Disurati Tidak Balas Didatangi pun Tidak Ada Ngumpet-ngumpet Terus Makanya kami Lakukan Penyandaran Kalau Wajib Pajak Datang Ada Etikat Baik Pak Itu Pasti Tidak Sampai Dengan Biseling Jadi Memang Konotasi Kalimatnya Agak negatif Tetapi Tujuannya Adalah Memang Untuk Membuat Efek Jelan Bukan itu Pak Bambang Seperti yang Kita ketahui Kalau Badan pajak Di Indonesia Dimensinya Bajelek Seperti banyak Kasus korupsi Dan penyuapan Dan sebagainya Bagaimana Dalam perusahaan Indonesia Perusahaan-perusahaan di Indonesia Yang tidak dipajak Seperti yang kita ketahui Kalau misalnya Oke Istilahnya SP1 SP2 Mereka Menanggapi Dan mereka Sorry Mungkin Kasih Uang damai Atau apapun Supaya Mereka bisa Apa namanya Kayak Menunda dulu Pajak Apalagi Mereka Minimal Iya Apalagi Mereka minimali Untuk 100 jutaan Dan 100 juta itu Bisa menolong Rakyat Indonesia Banyak banget Kayak gitu Kalau misalnya Bagaimana Dari pajak sendiri Dari badan pajak sendiri Untuk Menghindari Seperti itu Kayak Uang swap Seperti itu Apalagi Mempercayai Eh Maksudnya kasih Brand image lagi ke Masyarakat Indonesia Tentang Kantor pajak Tidak kayak gitu Maksudnya Walaupun mereka Kayak gembleng Kita tuh Wajibin pajak Dan ada sanksi Seperti yang tadi Bapak jelaskan Tapi brand image Di masyarakat ya Kita belayar pajak Atau Mana pentingnya Masyarakat Indonesia Tetap lagi Kayak gini Pembangunan Untuk Indonesia Tetap aja seperti ini Terima kasih Pak Bagaimana kami Di pajak Untuk tidak Menerima Swap Dan lain-lain Terus Jadi di kami Sudah ada sistem Internal Dari tahun Berapa nanti ya 2002 ya Yang whistleblowing system Ada whistleblowing system Di kami Internal kami Maupun masyarakat Kalau mengetahui Kami menerima Swap Silahkan laporkan ke Direkturat Kijda Di kantor pusat Atau ke Skesijen Kami di kantor pusat Tidak usah Menyebutkan Identitas Bapak Ibu Cukup sebutkan Nama kami Dari mana Kemudian menerima Swap Untuk kiss apa Itu Salah satu Terobosan Bimbingan kami Supaya kami ini Ada efek cerah Tidak Selesa-selesa Kami di lapangan Misalkan saya Di penagian Bapak akan saya cerita Eh mana Atau Bapak akan saya kenakan Untuk pesan Bapak Saya kenakan Banyak sekian Tolong bayar Supaya pajaknya Turun Jadi Layar-layar Di kami Di pajak Adalah layar-layar Yang saling mengontrol Tidak hanya Di internal kami Di masyarakat pun Kalau diperlakukan Seperti disampaikan tadi Silahkan Kontrol ke kami Melalui bukan Di kantor kami Tapi di Kantor pusat Bahkan Beberapa item Kejadian mungkin Tahun lalu ya Yang Kasus beberapa Mas pajak kita Setelah kasus yang besar Meledak Tahun 2010 ya Gitu ya Kemudian ada Mas pajak setelahnya Itu yang menangani Memang kerjasama Antara Direkturat ISDA Empatuan internal DGP Dengan KPK Kami Bersama disitu Bahkan Saya Kalau Melaksanakan Tindakan penagihan Tidak sesuai Rule Akuran Atau mungkin Mas Adin Misalkan Atau Teman-teman pajak Semuanya Itu juga Di Periksa oleh Direkturat ISDA Minimal untuk Kepatuan Sesuai SMP Tidak Menerima Tidak Disana Itemnya Sehingga Dini sampaikan Pak Kan sayang Uang 100 juta Bisa buat Bayar Negara Untuk Pembangunan Dikurangi Untuk masuk Ke Pembangunan Itemnya Kalau kami yang Istilahnya Yang memantau Kami banyak Jadi masyarakat Silahkan melaporkan Kalau terjadi Memang hal Demikian Pasti kami akan Diperiksa juga Oleh pimpinan Dalam adi DGP ISDA Jangankan Kami menerima Pelakuan saat Kami di Ada yang Tersinggung Silahkan Lapor Pelayanan Misalkan Di TPD Ada menyampaikan Kurang sopa Teman-teman Di Komplen juga Masuk Direkturat ISDA Pengalaman Masa DT Menangani Teman-teman Sendiri Jadi Jangan Terima Sikap Kami pun Harus Profesional Baik Kami melayani Melayani Dengan Setengah hati Kami marah-marah Kami akan Emosi Misalkan Emosi Baru Punya Uang Semalaman Marah Sama Keluarga Sama pacar Masalah WP-nya Nge-hele Kita Emosi Kena juga Jadi Mohon dapat Dijelaskan Ke Bapak Ibu Semua Dan Teman-teman Dan Juga Yang lain Dia Memantau Kami Pajak Itu Tidak Hanya Internal Pajak Itu Bus Sistem Tetapi Juga Ada Dari Masyarakat Maupun Dari Masyarakat Umum Oke Lanjut Ada Yang lain Bagaimana Kalau Akan D Sandra Bagaimana Kalau Wajib pajak Dari Akan Dicegah Dari Tepatnya Kalau Kita Akan Menjegah Dia Jadi Dari Aturannya Saat Kapan Kita Laksanakan Pencegahan Atau Penyanderaan Saat Wajib pajak Itu Ada Di Indonesia Saat Ada Tanda-tanda Mereka Akan Keluar Negeri Akan Meninggalkan Indonesia Kita Langsung Jegah Atau Kita Langsung Sandra Kalau Wajib pajaknya Di luar negeri Selama Ini Itu Kita Bisa Bersama Dengan Pihak Polisian Tapi Yang Kita Urgensi Kita Karena Utang pajaknya Minimal 100 Bisa Mereka Utang pajaknya Di atas Itu kan Puluhan Ratusan Milyar Selama Ini Yang Kita Lakukan Adalah Pencegahan Pada Saat Wajib pajak Itu Akan Keluar Negeri Atau Ada Tanda-tanda Wajib pajak Akan Meninggalkan Perusahaannya Dan Akan Keluar Negeri Itu Kita Juga Itu Kita Sandra Gimana Di aturan Undang-Undang Kita Undang-Undang BPH Dan KUB Disampaikan Di sana Adalah Wajib pajak Apa itu Wajib pajak Yang Berdumisir Di Indonesia Lebih dari Berapa 100 Kalau Mereka Kurang dari itu Bukan Wajib pajak Tapi Kalau Mereka Lebih dari Angka Setelah Pendiri Itu Menjadi Wajib Pajak Kita Kita Pajaki Di Indonesia Kalau Mereka Tinggal Di Struktur Perusahaan Adalah Pendirian Direktur Utamanya Misalkan Itu Di Luar Negeri Notabene Mereka Orang Luar Negeri Tapi Mereka Terdasar Di Kita Karena Punya Apa Ada Pendirian Di Level Bawahnya Ada Direktur Keuangan Direktur Koperasi Direktur Itu kan Salah Sebagai Pengurus Kalau Yang Dirutnya Nggak Dapat Susah Kita Cegar Kita Sandra Kita Level Bawahnya Yang Ada Di Indonesia Benar Benar Mereka Menguasai Perusahaan Bahkan Tadi Sampaikan Pak Gimana Kalau Penyata-nyata Mengurus Perusahaan Karena Emang Prinsipnya Penyanderaan Adalah Prinsip Kehati-hatian Jadi Pak Bapak Sampaikan Konotasinya Negatif Kemudian Apa Istilahnya Negatif Karena Itu Akan Bayar Nah Prinsip Kehati-hatian Ada disini Tidak Setelah Punya Utang 100 Juta Kemudian Kita Laksanakan Penyanderaan Kita Filtr di Kepala Kantor Kami Kemudian Kantor Wilayah Dan Direkturat Pemeriksaan Dan Penagihan Difiltr di sana Dirapatkan dahulu Oh iya WP 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 Memang Sudah Bandel Tindakan Penaginya Sudah Optimal Dimana Polisinya Sekarang Nah Baru Step Berikutnya Dirutnya Di atasnya Lagi Komisaris Turun Dirutnya Kemudian Direktur Keuangan Direktur Produksi Karyak Sama Jadi Tidak Hanya Satu Orang Tapi Bisa Layar Di Bawahnya Nah Saya Pertanyaan Apa Dengan Upaya Dizeling Ini Dari Tahun Ketahun Itu Ada Peningkatan Atau Penurunan Setiap Tahun Terhadap Wajib Bajak Bajak Di Tujuan Penyanderaan Disampaikan Disini Adalah Meningkatkan Kepatuan Wajib Bajak Tujuan Penyanderaan Kemudian Yang kedua Adalah Meningkatkan Keadilan Dalam Pemumutan Bajak Jadi Dijelas Sampaikan Disini Adalah Penyanderaan Itu Adalah Detrain Efek Yang Kita Pinginkan Supaya Apa Supaya Wajib Bajak Lain Yang Belum Komplai Begitu Banyak Belum Patuh Ayo Patuh Setiap Katakan Ada ketatuan Pajak Yang belum Dibayar Kita Surati Dibalas Selama Itu Ada Komunikasi Baik Dibalas Surat Atau Mereka Datang Ke Kita Itu Efeknya Adalah Kepatuan Telefon Di Vitandatami Mereka Ini Tidak Ada Atau Mumpet Mumpet Efeknya Ada Penyanderaan Jadi Pasti Efeknya Kepatuan Semakin Meningkat Silahkan Mas Yang Sampingnya Apabila Wajib pajak Sampai Pada Tahap Penanggilan Pajak Dan Dikulangkannya Surat Penyitaan Utang Pajak Yang Mungkin Dibayar Maka Harta Wajib Pajak Tersebut Akan Disipa Kemudian Dibayar Untuk Menasih Utang Pajak Pertanyaan Saya Kenapa Harus Ada Upaya Di Jari Ini Apakah Di Jari Ini Ditujukan Untuk Wajib pajak Yang Masih Untuk Utang Pajak Namun Artanya Sudah Habis Terima kasih Kalau Terjadi Komunikasi Tidak Sampai Ke Arah Giseli Tapi Kalau Komunikasi Pun Tidak Ada Mentop Istilahnya Kita Kita Mentop Ya Sudah Efek Terakhir Ada Surat Komitmen Penundaan Pembayaran Utang Disitu Ada Aturan Untuk Mengamsur 12 Kali 12 Bulan Ada Syaratnya Ada Bank Garansi Kalau Sudah Lewat Jatuh Tempo Kalau Belum Jatuh Tempo Ada Syaratnya Ada Empat Ada Bisa Menyamekan Bank Garansi Sertifikat Sudah Ketanak Dalam Ini Ada Item Lain Yang Akunan Misalkan Itu bisa Sebagai Akunan Kalau Itu Jatuh Penggaransi Itu Diatur Di PMK 242 Tahun 2014 Gitu Mas Tami Lanjut Yang Lain Ada Saya Mas Melanjutkan Yang Disampaikan Oleh Pak Bambang Tadi Memang Konotasi Katanya Negatif Tapi Bukan Hanya Konotasi Katanya Tapi Tidak Kenyandera Kesannya Memang Negatif Yang Mau saya Tanyakan Gini Pak Ketika Ketika Negara Melakukan Penahanan Penyanderaan Itu adalah Pengambilan Akansasi Dalam hal ini Negara Tidak boleh Sebarangan Dalam Penyandera Bahkan Kalau dalam Tindak Bidana yang lain Bagaimana Seseorang Bisa Ditahan Ditahan Karena Ditahan Atau Disandera Sama saja Itu harus Lewat Proses Pengadilan Kecuali Dalam proses Pengiksaan Hanya 20 hari Eh 20 hari Kalau saya Dari Dalam proses Pengiksaan Dapat Dari 20 hari Diperpanjang 20 hari Koneksi Saya Kalau saya Salah Jadi Artinya Nah Tapi Kalau dalam Gizling Pajak Ini Itu Bisa Sampai 6 Bulan Dan Bisa Diperpanjang 2 Bulan Artinya Proses Ini Gizling Ini Cukup Apa ya Cukup Cukup Berat Bagaimana Sistem yang Dibangun oleh Direkturan Jenderal Pajak Untuk Melaksanakan Gizling Ini Karena Ini Kalau Menurut pendapat saya Pribadi Ini hak Istimewa Yang dipunyai Djp Lembaga Lain Itu Tidak Boleh Sampai Tidak Tidak Selain Pengadilan Kalau Yang Saya Tahu Itu Tidak Boleh Sampai Menahan Menahan Sampai Selama Itu Tapi Djp Itu Punya Bagaimana Sistem Untuk Menjamin Bahwa Fair Dan Bagaimana Sistem Yang Dibangun oleh Djp Dalam Melaksanakan Gizling Ini Untuk Memastikan Bahwa Hak-hak Si Penunggak Pajak Walaupun Dia Bersalah Dalam Tandat Bahwa Dia Tidak Pelas Pajibannya Tapi Dia Punya Hak Sebagai Warga Lidara Bagaimana Djp Direktur Pajak Yang Terpenuhi Itu Yang Kedua Sekarang Kata Nanti Saja Yang Kedua Ini Ini Tujuan Salah Satu Tujuan Penyanggaraan Adalah Meningkatkan Kepatuhan Efek Jera Dan Sebagainya Tapi Istilah Gizling Sendiri Ini Baru Booming Akhir 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 Khususnya Setelah Tanggal 20 Oktober 2014 Pelantikan Presiden Yang Baru Bapak Joko Widodo Dan Yusuf Kala Pertanyaan Saya Begini Undang Undang Sudah 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 Sejak lama Kenapa Kok Sepertinya Berdeman Fat dengan Sekarang Sementara Kalau yang kita dengar dari Sejak berapa tahun lalu Keluhannya selalu sama kok Kepatuhan pajak Tekan kepatuhan wajib pajak berbeda Setiap tahunnya kita dengar Bahkan Sudah Dari pemerintahan sebelumnya pun Sudah sering Bahwa target pajaknya gak tercapai Kenapa instrumen ini Baru digunakan sekarang Apakah ini juga salah satu efek Dari Pemerintahan baru ini kan banyak hal-hal yang Banyak keberakan Bahkan Banyak orang Banyak pencitraannya Mulai dari kapal asing ditembakin Dibakar Apakah ini sebagai Sebagai apa ya Cuma sebagai Kemana selama ini Itu sih pak Terima kasih Di seling ini tidak hanya Saat ini Ini sampaikan Oktober 2015 ya Eh sorry 14 tahun lalu ya Kita juga sudah pernah Menyandra juga Pada saat zaman Kasudinnya pak Tenaga pengkaji pak Siapa Yang di Jogja Pak Janggung Saat itu tahun Saya baru masuk Sekitar 2003-2004 Itu juga sudah Kita laksanakan Kiseling waktu itu Paksa badan Memang Prinsip Kehati-hatian Kita undang-undang pajak Ada Apa Ada Penyanderaan 6 bulan Dan dapat diperpanjang 6 bulan Prinsip kehati-hatian Kami jelaskan dengan Selain nanti Di sana ada Kenapa itu harus Sada hati Stepnya apa saja Itu Kualitatif atau Kumulatif ada di sana Kita jelaskan sambil jalan ya Lanjut pak Ini terkait Yang harus diperhatikan Amanat penjelasan Di pasal 33 Mbak Undang PPSP EAT 1 Menjelaskan Data atau Informasi yang akurat Jadi banyak pertanyaan Gimana kalau Penangkutnya Kalau negeri Gimana kalau Macem-macem lah Kita harus punya dulu Data Informasi yang Akurat Yang kedua adalah Penyanderaan Hanya dilaksanakan Secara sangat selektif Dan hati-hati Dan merupakan apa Umpaya terakhir Umpaya terakhir Sehingga kalau Upaya UPA sebelumnya Dari mulai surat teguran Surat paksa Rapat Kita telpon Datang mereka Walaupun tidak punya uang Tapi Komunikasi Ada Ada aset Usaha paksa Hanya punya aset ini pak Oke kita setelah aset Tidak sampai Keseling Penyanderaan Jadi apa Penyanderaan terhadap Penguat pajak Tidak mau iban Habisnya utang pajak Betul Ini yang kadang-kadang Teman-teman atau kita sendiri Merasa Mudah di Sandra 6 bulan Mengeluarkan utang juga Karena apa Pendulian nasional Pajak adalah dengan Pembayaran Kalau ada sampaikan Kalau ada sita aset Mereka di Kalau aset di sita Mereka di Sandra kan Teman-teman Kita udah pacak Udah kita aset nih BP sudah Apa namanya Sampaikan Asetnya Kemudian kita sita Diceka atau Disandra gak Ya betul Jadi apa Upaya terakhir Upaya terakhirnya Prinsip kehati-hati Upaya mereka Kita temui Gak bisa Aktenya Pengurusnya Sudah kita cek Kita datangi Tidak ada semua Kemudian apa Kita punya Satu data Fotogopi KTP Akte pendiriannya ada Kita lakukan Bisa pencegahan Luar negeri Kalau memang itu BP-nya sering Luar negeri Atau Penyandaran Makanya apa Penyandaran Seolah-olah Baru terdengar Gitu ya Air-air ini Kenapa Yang dulu 2003 2000 2003 ya Gak ada Kurang lebih 8 tahun Karena prinsip Hati-hati-hati Bimina BP-nya Kooperatif Mau mengamsung Utang pajaknya Sehingga tidak kita Gisling Kita sandra Lanjut Ini Ini terkait dengan Data atau Imunasi akurat Yang dibeluhkan sebagai Bahan pertimbangan Mengajukan izin ke Penyandaran Izinnya kemana Dari KPP ke Kan Ke Kanwil Dari Kanwil ke Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan Disana akan Di Penampakan Dulu dan Syaratnya ini KPP diminta melakukan Pemintaan terhadap Harta dulu Harta pun gak bisa Gak ada Baru ke Kemampuan membayar Penanggung pajaknya Gimana Sembunyi Mumput-mumput Dihubungi susah Atau Ada Kedua ini Data internal Data internal Data internal Dan eksternal Yang KPP Menunjukkan ke Penang pajak Bahwa dia memiliki Harta Itu kita cerita dulu Itu pun gak ada Baru ke Diseling Ini itemnya Tadi sampaikan berapa 100 Punya utang 100 Juta Merupakan syarat Kualitatif Dan selain Menunjukkan bahwa Penyandaraan Tidak ditunjukkan Kepada penanggung pajak Yang Berpenghasilan kecil Jadi ada Kalau berpenghasilan kecil Utangnya kurang dari 100 Kan tidak masuk disini Kalau wajib pajak Punya utang Minimal 100 juta Berarti apa Mereka mampu Karena utang pajaknya 100 juta Berarti apa Pemusennya berapa Ini yang 10% ya Berarti 1 1 miliar Minimal Kalau ini Pajaknya 10% Yang misalkan Jadi Segmented kita Disini mas Berizetkan jatian juga Ada layer Layer di bawah 100 juta Tidak masuk Untuk di Cegah Keluar Negeri 6 bulan Mampu di Sandara Layar kita adalah Layer 100 juta Next Nih Jadi sampaikan Sarannya apa Prioritasnya apa Disini ada semua Terhadap pengewajah Yang telah Atau sedang melakukan Pencegahan Perpanjangan Pencegahan Dan telah dilakukan Penyitaan Ini Prioritasnya Yang terhadap Kemudian pengewajah Dilakukan pencegahan Tapi belum Lunas Ada bisa wajib pajak Berdiri sendiri Ada wajib pajak Sudah kita cegah Belum lunas Kita Sandara Kita lanjutkan Dengan Bisa langsung Kita sandara Atau Sebelumnya kita Cegah Keluar Yang ketiga Penanggu pajak Yang wajib pajaknya Telah dinyatakan Selasai kepaikan Jadi apa? Bp Paili Dan utang pajaknya Belum lunas Dan telah dilakukan Pembuaran Atau lugi Dan ada utang pajaknya Belum lunas Ada utang pajak disitu Kenapa? Di depan tadi Siapa itu? Penanggu pajak Termasuk Degi Dator Kita cegah Lebih datar Kalau mereka Lebih Jadi itemnya Sama sana Siapa penanggu pajak? Panjang Panjang Lanjut Nah Ini Perlu di Perhatikan disini Apa? Agar penyajaran dilaksanakan Tidak dilaksanakan Semuanya Menangguan Yang tadi sampaikan Ya kan? Dan tidak bertanggungan Dengan rasa keadilan Bahasa saya Kok disantara? Hanya pajak yang bisa Menyajaran 6 bulan kan? Ini Penyajaran terhadap Penanggu pajak Setelah upaya hukum Yang dilakukan WP Telah mendapat Keputusan yang tetap Atau inkrah Jadi sampaikan Kalau ada Ketatuan pajak SKP atau STP Wajib pajak Masih melakukan Upaya hukum Keberatan Ketempatnya Mas Adi Di kanwil kan? Upaya hukum kanwil Kemudian setelah kanwil Banding mereka Ke pengadilan Pajak Setelah itu Putus inkrah Baru kita Bisa ke Penjagaan Atau ke Penyajaran Yang ke Selanjutnya adalah KPP atau kanwil Melakukan review Atas materi penetapan Sebagai dasar hutang Secara saksama Tujuhnya apa Yang kedua ini? Supaya Keadilan tadi Dapat terjaga Kami Selaku aparat pajak Juga Melakukan kerja Dengan benar Ketetapan pajaknya Itu benar-benar Inkrah Tidak WIB sedang Melakukan upaya Hukum Dan apa? Tindakan penagian Sudah kami laksanakan Ada mulai Tindakan penjagaan Paksa SBMP Pemanggilan Siapun Itu pun tidak ditanggapi Baru Ke Penyajaran Jadi ada stepnya Tidak ada Saya ada Aset Saya ada mobil Misalkan Silahkan Silahkan Akan kita Sandra Tapi yang benar-benar Wajib-wajib itu Melawan Ini memang upaya Terakhir Itu bisa dilihat Lanjut Next Ini Kenapa ada syarat Kualitatif Kemudian syarat Kualitatif Terkait dengan Nyandran Kualitatifnya Mereka Punya utang Mereka punya utang Minimal 100 juta Ini syarat Kualitatif Kemudian syarat Kualitatifnya Dilakukan di tingkat baiknya Dalam nasi utang Yang kami sampaikan tadi Ulang-ulang Tidak Komuni Komunikatif Tahapan penanggian Telah lewat 14 hari Ini teman-teman Perlu ini ya Perlu Apa Dapat diperhatikan disini Karena setelah 14 hari Surat paksa Itu baru bisa Penyandran Kalau setelah surat paksa 2x 20 jam Itu bisa Penyitaan Tapi kalau penyandran Tambah lagi 12 hari Jadi 14 hari Kemudian Telah mendapat izin tertulus Dari Menteri Keuangan 7 hari Dari sejak izin luar Kami harus Penyandran Ijinnya sampai Menteri Mas Tidak setelah Kita bisa Wah DJP ini Ada undang-undang gitu kan Lakukan langsung Pencegahan Luar Krim Maupun penyandran Yang bisa Ijin penyandran Sampai dengan Menteri Keuangan Ijin Apa namanya Biseling Ini juga sampai dengan Menteri Keuangan Pada saat Pada saat akan Tandatangan Menteri Keuangan Pasti akan di Bira Hukum Kementerian Akan dilihat dulu Bener gak ini Jangan-jangan DJP semenang-menang Jadi Sampaikan tadi Kenapa baru Oktober 2014 Karena prinsip Kehati-hati Bukan karena Tadi Momennya kok Momen sekarang Bukan Karena Karena Prinsip Kehati-hati Diminah Karena 2003-2004 Kami pernah juga Melaksanakan Penyandran Lanjut Nah ini dia Terjawab kan Seperti apa ABP yang didulukan Di tingkat banknya Ya ini tadi Ada Item ini Mohon maaf Itemnya ini Tersa Nomor disini Tapi Tertulisnya Ruf K Semua Ada 6 kriteria Yang pertama Tidak merespon Hibuan Yang kedua Ini Tidak bersedia Melunasi utang pajak Baik sekaligus Mampu angsuran BP Acu-tacu Yang ketiga Apa Tidak bersedia Menyerahkan Hartanya Pada syarat-syaratnya Mas Stepsnya banyak disini Kemudian Akan meninggalkan Selama-lamanya Memindah tangankan Barangnya Dipindahkan Yang terakhir Apa Membuarkan Badan usaha Sebelum Diburkan Sebelum Dipindahkan Kita Jegah Kita Sangat Walaupun Realitanya Saat kita Campekan Ini Surat Permohonan Penyanderaan Atau Penjagaan Luar Negeri Itu memang Tidak sesama Tepat Karena Sampai dengan Level Kementerian Sampai dengan Level Kalau Penjagaan Luar Negeri Ini Imigrasi Kemudian lain Disini Waktunya Semoga cepat Disini Mereka Mau Buarkan Mau Kita Cegar Sandra Sebenarnya Kita Stepnya Apanya Karena Prinsip Hati-hati Ada pertanyaan Dulu Masih ada 10 10 Sudah 9 Satu lagi Pertanyaan 10 Pertama Ada Pertanyaan Belum Oke lanjut Next Oh Ada Pertanyaan Saya Saya Mungkin Saya mau Menanyakan Kevin Jadi Disini Ditulisnya Dislaid Bawa 1006 Bulan Dan Dapat Dipermanjang 6 Bulan Apakah Itu Hanya Maksimal Lagi 1 Tahun Jadi Setelah 1 Tahun Itu Bukan Jangan Tengah 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 Kemudian Yang Kedua Saya Menanyakan Bahwa Jika Wajib-Majib memiliki Rehemi Di luar Negeri Apakah Itu Disita Atau Tidak Karena Di luar Ini Membunyai Informasi Rehemi Terus Yang Ketiga Kemudian Ini adalah Pertanyaan Misalkan Pertanyaan Sendiri Disita Apakah Memperlahami Hak Asas Manusia Tersebut Jika Tidak Mempunyai Pertanyaan Itu Memanggap Hak Kemudian Apakah Ada Alat 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 Lainnya Misalkan Asas Berikan Lainnya Tahan Lainnya Lainnya Kemudian Yang keempat Bagaimana Membunyai Efektivitas Dari Lainnya Terus Yang kelima Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Akhir-akhir Di sini Di sini Di bajak Itu Memanggap Informasi Doan Jika Di bajak Memperbaiki SPT Tersebut Ataupun Misalkan Ada Tindak Ataupun Akan Dibetaskan Penyanderaan Maupun Penjagaan Kan Sama ya 6 bulan Kalau penjagaan Keluar dari 6 bulan pertama Dapat Diperpanjang 6 bulan berikutnya Sama dengan Penyanderaan 6 bulan kita titipkan Ke Lembaga Pemasarakatan Dapat Diperpanjang 6 bulan lagi Ke Lembaga yang Sama Kalau sudah lewat Katakan Setahun Ya kan Setahun Apakah Belum dibayar juga Utangnya kan Tidak punya uang Apakah Lanjut lagi Atau Otomatis Dibuka Otomatis Dibuka 6 bulan pun Kalau DJP kami Tidak Memperpanjang Itu Otomatis Dibuka Dilepas Sedangkan Setahun 6 bulan Kami tidak Memperpanjang Di Hari-hari Atau minggu terakhir Itu Lepas Jadi yang pertama Yang kedua Terkait dengan Punya rekening Luar Diri Apakah Itu Bp punya Rekening Di luar Diri Menyampaikan Kita Pak Pak Saya Hanya Punya Rekening Di luar Diri Kami Cita Pak Dan itu Tidak Jadi Tidak Aktif Penagian Lain Kejagaan Maupun Penyandara Kemudian Apakah Apakah Melanggar Kalau Kalau Harta tetap Tadi Sampaikan Mas Kevin Rumah Rumah Saya hanya Punya rumah Satu Terus Disita Apakah Itu Melanggar Hal Gitu Kami Kembali Ke Yang Awal Tadi Apa Itu Pengertian Pengurus Baik Itu Orang Pribadi Dia Sendiri Atau Badan Yang Nyata Ada Dalam Pengurusan Perusahaan Dia Pak Kapten Pendirian Tanggung jawabnya Apa Renteng Kalau Harta Misalkan Badan Fabrius Sudah Ada Adanya Penanggung Pajar Yang Ada Penanggungnya Satu Rumah Tadi Apakah Disita Karena Tahun Jawab Renteng Tadi Diatur Disini Hak Wajib Pajak Atau Penang Bajak Untuk Memugat Kami Saat Kami Sandra Ada Itu Cara Mengukur Efektifitas Skisiling Baik Kalau Cara Mengukur Efektifitas Skisiling Seharian Jadi Bisa Tapi Efeknya Efek Efek Berantainya BIP Akan Bantu Kami Di Penagihan LTO3 Disampaikan Baca-baca Kami Data BNPU BUMN Telepon Mas itu Dimana Sekarang Dicegah Mas Kelo negeri Disandra Kami gimana Sudah Kawat Contoh Simpel Kami Sampaikan Selama Bapak Kooperatif Kami Kalau BWN Otomatis Kooperatif BPN Pasti Ada Semua Tapi BWN Swasta Kan Belum Ada Itu Yang Kami Sampai Selama Kooperatif Ke Arah Yang Yang Terat Terkait Dengan Kalau Lapor SPT 5 Tahun Terakhir Sanksnya Bebas Atau Kalau Kami Di Penagihan Ada Utang Pajak Mirip Dengan Kartu Utang Pajak Ada Tidak Dibayar Atau Dibayar Terlambat Timbul Bunga Yang 2% Per bulan Sampai Lunas Bunga Bunga STP Bunga STP Bunga Pernah Penagihan Itu Yang Itu Yang Ada Di PMK 29 Tahun 2015 Yang Baru Terbit Di Bulan Minggu Hari Ini Tapi Ada Sarasaranya Disitu Untuk Yang Utang Pajak Sebelum 2015 Terbitnya Dan Dilonasi Sampai Dengan 2015 Akhir Jadi Tanggal Sebelum 1 Januari 2016 Itu Bunga Penagihannya Disana Di Tim PMK Itu Hapus Bukan Dapat Di Hapuskan Sehingga Apa Itu Seperti Mini Mini Sunset Tuju Tidak Tidak Utang Pajak Yang Yang Apa Yang Pajak Yang Ada Terus Tunggakannya Tapi Atas Itu Di Hapuskan Mendorong Penterima Juga Pak Kita Ayo Utang Pajak Lama Bayar Nanti Tepit Bunga Penagihan Bunganya Di Hapuskan Itu Ya Lanjut Masih Berapa Lama Waktunya Masih 20 Menit Sampai Ke Pelepasan Penang Pajak Yang Kisandra Tadi Sampaikan Ya Apa Nih Dilepas Kalau Lunas Kalau Belum Lunas Sampai 6 Bulan Diperpanjang Lagi 6 Bulan 12 Bulan Tapi Kalau Dalam 12 Bulan Sebelumnya Mereka Bayar Kita Lepaskan Jangka Waktu Dalam Nah Ini Yang kedua Tadi Jangka Waktunya Habis 6 Bulan Kita Perpanjang Ya Lepas Kita Keluarkan Kita Perpanjang 6 Bulan Ya 12 Bulan Baru Kita Lepaskan Kemudian Yang Ketiga Berbesarkan Keputusan Pengadilan Yang Mempunyai Buat Hukum Tetap BP Melakukan Apa Gugatan Kita Sandra Kita Cegah BP Gugat Kita Kalah Putusannya Pengadilan Inkrah Sarannya Di Selan Berikutnya Wajib Baca Melakukan Upaya Hukumnya Saat Kita Sandra Kalau Kita Sandra Lepas Tidak Kemudian Yang Terakhir Berjakan Pertimbangan Ketentuan Dari Menteri Keuangan Lanjut Apa itu Pertimbangan Menteri Keuangan Pertama Wajib Pajak Membayar 50% Dari Utang Pajak Misalkan Utangnya 500 Juta Kita Sandra Wajib Pajak Bayar 250 Kemudian Tapi Ada Sarannya Atau Lebih Dan Sisanya Dilulasi Dengan Angsurah Maksimal Berapa Kali 12 Kali Sisanya Jadi 250 Kita Dibagi 12 Kali Dalam hal ini 12 Bulan Terus Kita Lepas Yang kedua Panang Pajak Sanggup Pursi Utang Pajak Dengan Menyerahkan Bank Garansi Bank Garansi Disampaikan Ke Kita Garansi Bank Bank Note Supaya Dapat Kita Uangkan Kalau Mereka Tidak Baik Yang ketiga Sanggup Menyerahkan Utang Pajak Dengan Harta Pekan Yang Sama Nilainya Dengan Utang Pajak Dan Biar Penanggian Pajak Sama Dengan Penyitaan Di Awal Tadi Balik Awal Nah Ini Yang keempat BP Sudah Usia 75 Tahun Ya Kan 75 Tahun Pak Ya Kita Lepas Yang terakhir Untuk Peningan Perekonomian Negara Dan Peningan Pasti Lanjut Nah Jadi Ada Sama Pak Saya Apa Ini Selama Di Rutan Gitu Ini Memang Sudah Kita Setting Ini Mas Tanya Saya Tampilkan Ini Baik Satu Hak Ibadah Pasti Memperoleh Kesehatan Ketika Mendapat Makanan Tapi Bisa Juga Mereka Mendapat Makanan Dari Rumah Misalnya Saya Mau Dihantar Selan Kemudian Bahan Bacaan Yang Atau Info Yang Dibayi Diri Menerima Kunjungan Orhan 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 Pribadi Pastilah Menerima Kunjungan Keluarga Tapi Ada Sarannya Di Sini Maksimal Tiga Pali Dalam Seminggu 30 Menit Kemudian Yang Terakhir Menyambangkan Keluan Kalau Ada Yang Tidak Sesuai Dengan Hanya Bisa Itu Kepala Rutan Maupun Kami Kepala Kantor Lanjut Nah Ini Dia Tehap Nama Baik Kalau Wajib pajak itu Melakukan upaya hukum Saat Bisa Andra Tadi Kemudian Menang Dia Dia Bisa Rehab Nama Baik Sarannya Putusan Pengadilan Surat Perintah Penyanderaan Tadi Dan Melampirkan Surat Pelepasan Rehabnya Apa Ini Kami harus Berikan Paling Lampat 30 Hari Baik Kami Kami Sampaikan Di Koran Permohonan Namaskan Karena Tidak terbukti Utangnya Segitu Berarti Kan Sadin Sandra Lanjut Oh Enggak gelap Kan Jirugi Nah Dapat juga Kanjirugi Mas Kanjiruginya Apa 100 Perhari Dikalikan Mereka Selama Di Tanah Terus Kita Berikan 30 Hari Set Putusan Itu Nikrah Jadi Ada 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 Masing 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 Ada Kami Saat Kami Lakukan Sandra Ini Di Lembaga Masyarakatan Tidak Selama Mereka Atau Kita Bebas Kita Hak Wajiban Penang Wajah Apa Kita Sampaikan Hak Wajiban Kita 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 Laksanakan Lanjut Wah Ini panjang Tapi Intinya Adalah Yang Yang Pertama Hak Hak WB Dalam Penang Ini PMK 242 2014 Mereka Ada Hak Mengangsur 12 kali Ini baru Keluar Bulan Desember 2014 Yang Kedua Pengurangan Atau Pengabusan Sanksi Aminasi Atas Matalan Istinti SKP Yang ketiga Tertangguhnya Untuk Yang Tertangguh Pajak KW Baru 2008 Ke Atas Kalau Mereka Upaya Hukum Tidak Setuju Belum Menjadi Utang Pajak Sampai Ketetapan Pajaknya Inkerah Bisa Itu Inkerahnya Di Keberatan Di Kanwil Tepatnya Pak Adit Mas Adit Ya Maupun Mereka Ke Level Berikutnya Yaitu Di Pengadilan Pajak Kemudian Yang Keempat Mengajukan Peguatan Atas Pelaksanaan Surat Paksa SPMT Maupun Pemunan Tidak Merasa Salah Bepi Merasa Benar Atas Ketetapan Kenapa Timur Surat Paksa Gak Bukan Kami Seksi Penagihan Jurusita Kepala Kantor Ke Pengadilan Pajak Itu Dibenarkan Makanya HB Yang Kelima Kugatan Penyanderaan Kepengadilan Negeri Khusus Kugatan Penyanderaan Itu Ke Pengadilan Negeri Dan Yang Yang Mengajukan Sanggar Atas Subir Sita Kita Sita Objeknya Ini Bukan Miliknya Ini Milik Orang Lain Makanya Pada Saat Kita Melakukan Penatian Aktif Terus Hati Hatian Itu Ada Hasilnya Bener Miliknya Jangan Sudah Dipidah Tangankan Kita Dibuga Lanjut Masih Mau lanjut Atau Enggak Intinya Kalau Yang Ini Terkait Dengan Apa Kewajiban WP Kalau Tadi Hak Ini Kewajibnya Kewajiban WP Ini Purit Ya Purit Wajib Karena Wajib Wajib Baca Untuk Membayar Lanjut Selesai Baik 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 Teman 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 Demikian Terkait Dengan Penyeleraan Dan tindakan penagihan Baik itu yang kami laksanakan Di KTP Wajib Bajak Besar 3 Maupun yang secara rule Aturan undang-undang Kami sampaikan semoga item tadi Dapat menambah Ruasan kita semua Baik pertanyaan tadi untuk kami menambah Bapak ilmu tadi Sampaikan juga semoga item ini Dapat menambah ini ya Bapak Gia Mata anggaran Mata pelajaran Mata pelajaran akutansi Terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Mas Anto Tadi sedikit pertanyaan lanjutan Tadi Pak dari saya mungkin Tadi kayak Saudari Kevin tadi sempat tanya Misalnya 6 kesenak kemudian bebas Nah konsekuensi dari bebas itu apa Apakah utang pajaknya Lunas Atau bagaimana Baik Kalau tadi sampaikan kan Bisa juga sampaikan Kalau 6 bulan pertama Itu Dicegah Tidak diperpanjang Gitu Pak ya Dan tidak ada pembayaran Gitu Pak ya BP dilepas Utangnya tetap Pak Berkurang Pak Kalau WC pajak ditambah 6 bulan lagi 12 bulan Sama juga Pak Kita lepas Karena memang maksimal 12 bulan Juga Tidak utangnya Tidak selalu Tetap utangnya ada Tapi sudah pernah kita lakukan Tindakan sampai dengan Tidak otomatis itu lunas Karena lunasnya utang pajak Atas pembayaran Jadi yang kami lakukan di LDO3 Kami cita aset Pak Wajib pajak kita cegah Pak Saya sudah dicegah Aset sudah saya serahkan Kok tidak dilepas-lepas Cegahnya Pak Sama Pak Itu belum lunas Karena belum sampai Penjualan lelang Jadi gue Sampaikan ya Kalau mata Pelajaran akutansi Sampai dengan Tindakan Penjualan Sampai penjualan Sita Atas Sita lelang Yang kita cita Sampai itu Sita lelang Terjual Masuk untuk pembayaran Pembajak Sampai hal itu Agar Sampai bisa mempriantaskan Untuk membayar pajak Pembelajaran dulu Jika misalkan Dari dulu Sudah punya Sama Aset pajak Yang jari-jari Di wajib Hutang C2012 Baik Kalau wajib pajak Mempunyai Tumbakan Atau dia Mempunyai utang ke bank Atau punya aset Yang di bank Jaminkan di bank Tanah misalkan Jaminkan ke bank Apakah Utangnya Bisa untuk Mempunyai utang pajak dahulu Baru Mempunyai utang Banknya Negara Menyihak Menahulu Jadi Negara Menyihak Menahulu Kalau kita Sampaikan ke bank Kita juga Menyampaikan SPMP Penyitaan ke bank Itu Kita didahulukan Baru Utang banknya Di Bayar Itu ruling Pembelajaran pajak Tapi kalau kita Tidak menyatukan Menyampaikan Penyitaan ke bank Kalau Tidak Silahkan ke bank Bagaimana Ya bayar dulu Ke Penang pajaknya Karena Kita Menyampaikan Penyitaan ke bank Tapi kalau kita Menyampaikan Penyitaan Atas sita yang BP Sita-sita lagi Kita didahulukan Contoh simpel Yang kita Laksanakan Penyitaan Naset Mereka Mempunyai BP Yang baru PKPU Perundangan Pembayaran Wajiban Pembayaran Utang Apakah Negara Didahulukan Diaturan Kita Benda-benda Wajab Negara Di Dihulukan Baru BP Nanti kalau itu Damai Atau Aili Baru kita Proses Aili Itu Bagian Terima kasih Pak Baik Mungkin Satu Terakhir Satu Terakhir Boleh Saya Mau Nanya Pak Mungkin Tindakan Gezeng Atau Penyantraan Ini Dilepkan Setelah BP Ini Menunggu Pajaknya Apakah Apakah Ada Tindakan Tindakan Yang Dilaukan Sebelum BP Ini Melakukan Penunggu Pajak Seperti Donalnya Penyeluan Dan Sebagainya Untuk Yang Kedua Target Pemerintah Untuk Pajak Tahun Ini Kalau Tidak Salah 1,4 Triliun Bagaimana 1,4 Triliun Itu Tercapai Jika Tidak Ada Kesadaran Tidak Ada Kesadaran Bagi BP Itu Sendir Untuk Membayar Pajak Terima Terima Saya Sampaikan Apakah Ada Sudolasi Kalau Kami Sampaikan Sudah Ada Diagram Pertama Tadi Ada Surat Paksa Sebelum Surat 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 Sebelum Surat Surat Pada Saat Limpin Kita Sampaikan Kalau Itu Diperiksa Pemeriksaan Mereka Ada Closing Pemeriksaan Penutupan Sampaikan Setelah Setelah SPHP 30 hari Keluar Mungkin Gini Mas Krisna Tadi Upaya Yang Dilakukan Canwell Terutama Teman-teman Canwell Supaya Orang Itu Patuh Bayar Pajak Sebelum Dilakukan Genseling Bukan Sebelum Teguran Sebelum Teguran Sebelum Teguran Sebelum Teguran Sebelum 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 Ya WP Patuh Kalau WP Patuh WP Patuh Neng Nanti Mas Adit Mas Adi Sayang Gak ada Perjahan Karena WP Patuh Harusnya Kena Pajak BPN 10% Gimana Caranya Kita Eduasi Kalau Kami Di LTO Kami Selalu Panggil Wajib Pajak Kami Kami Ruling Aturan Setiap Aturan Baru Seperti PMK 242 PMK 29 Kami Sampaikan Wajib Pajak Ayo Ruling Utang Nanti Sanksinya Habus Ayo Diansur 12 Kali Tapi Ada Garansi Selalu Kami Sampaikan Sudah 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 Itu Untuk Wajib Pajak Kami Di Wajib Pajak Besar Di LTO 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 Pratama Wipunya 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 Banyak Tidak Bisa Itu Kita Panggil Kami Sampaikan Pasti Secara Penulis Ada Tugasnya Mas Aditya Mas Untuk Menyampaikan Aturan Yang Kedua Terkait Dengan Target Tadi Gimana Caranya Target Itu Bukan 1,4 T Mas Tapi 1,4 Mas Total Tahun Ini Di kantor Kami LTO 3 116 Triliun Kira Kira 10% Bagaimana Usaha Kami Kami Sibalkan Di kantor Kami Kalau Kita Tahun Lalu 94 Triliun Menerima Tahun Ini Harus Tumpung Jadi 116 Kalau Usaha Kami Sama Dengan Tahun Tahun Sebelum Pertumbuhannya Pertumbuhan Inflasi Inflasi Sama Fructuasi 10% Itu Kalau Kita Rutin Tidak Ada Upaya Penagihan Atau Upaya Penggalaian Potensi Yang Lain Kami Harus Lakukan Penggalaian Potensi BP Karena Kami Tidak Bisa Menambah BP Pak Pak Kami Tetap BP Kami BP Kami 260 Kami Intensifikasi Dengan Apa Dengan Yang Belum Tergali Kita Gali Kita Sampaikan Bapak Belum Patu Oleh Tugasnya Akun Resultatif Kalau itu Di Conseling Kalau itu Di Periksa Pada saat Pemeriksaan Oleh funksional Pemeriksa Belum Sesuai Rolling Aturan Atau Penggalian BP Yang lain Masing-masing KPB Punya Treatment Berbeda Terhadap Pajaknya Kalau Kalau kami BFN Ada Rolling Aturan Disitu Ada Teknis Pemeriksaan Bisa Group BP Group Dari Mulai Induk Sampai Dengan Anak Terasa Juga Di Kami Atau Di KPB Mas Adit Bisa Ganti Kami Lakukan BP Group Bener Enggak Dia Jual Ke BP Anak Itu 10% Bisa Anak Jual Lagi 10% Lagi Kan TPN Nambah Terus Kan Itu Penggalian Group Jadi Banyak Apa Upaya Kami Supaya 1400 Itu Bisa Tercapai Terima kasih Baik Terima kasih Pak Anto Jadi Ada Pesan Pesan Dari Pesan Yang Tersirat Bagi Teman Teman Mahasiswa Mungkin Nanti Tolong Dilakukan Penelitian Lanjutan Kira-kira Faktor Apa Yang Paling Mempengaruhi Atau Yang Wajib Pacak Itu Akhirnya Bisa Patuh Yang Meningkatkan Wajib Pacak Itu Patuh Apakah Dengan Gidselling Terus Kemudian Wajib Pacak Patuh Atau Mungkin Hanya Dengan Penyeluan Dan Ini PR Buat Teman Terima kasih Pak Anto Bahwa Hari ini Kita Semua Telah Mendapatkan Pencerahan Terutama Kita Lihat Dari Sisi Positifnya Bahwa Tujuan Gidselling Ini Adalah Untuk Meningkatkan Kepatuan Wajib Pacak Dan Untuk Memberikan Rasa Keadilan Tadi Mungkin Itu Yang Perlu Kita Garis Bawai Mungkin Ada Kata Terakhir Yang Mau Disampaikan Ke Teman Teman Semuanya Terkait Dengan Materi Kita Hari ini Terkait Dengan Penyandaraan Mohon Dapat Diambil Sisi Positifnya Dari Paparan Tadi Karena Itu Menjadi Ilmu Buat Bapak Ibu Sekalian Dan Teman Teman Masukkan Masukkan Tadi Masukkan Yang berharga Buat Kami Supaya Kami Dapat Review Itu Kepimpinan Tetapi Item Ini Item Pembelajaran Jadi Sekali lagi Diseling Penyandaraan Adalah Upaya Hukum Penajian Aktif Yang Terakhir Itu Kita Lakukan Dengan Tercih Hati Hatian Itu Pak Terima kasih Kita Kasih Uplos Pada Pak Anto Terus kemudian Tadi kami Janji Dari Panikia Akan Memberikan 10 Penanya Terbaik Sebenarnya Saya Catat Total Penanya Itu ada 12 Ada 12 Penanya Terbaik Menurut kami Sebenarnya Pak Bambang Tadi Belum bayar Pacak Dosa Enggak Sih Gitu Sama Pak Denny Tadi Yang Pernanya Pertama Tetapi Saya Yakin Beliau Berdua Ini Legowo Untuk Tidak Menerima Souvenir Jadi 10 Penanya Yang Berikutnya Kami Mohon Maju Kedepan Untuk Menerima Souvenir Dari Panitia Setuju Pak Kita Banyak Terima Terima kasih. Terima kasih.